Balampah dalam masyarakat banjar Dalam bahasa banjar, balampah adalah suatu kegiatan asketis yang berarti bertapa. Kata lampah sering juga berarti berpantang sesuatu selama waktu tertentu dalam rangka kegiatan balampah tersebut. Balampah merupakan salah satu bentuk peninggalan ritual Sinkret Rime antara kepercayaan adat warisan pengaruh kerajaan Hindu dengan agama Islam yang masuk ke wilayah banjar. Bagi orang banjar, tujuan balampah bermacam-macam, mungkin segala hal yang diidam-idamkan seseorang bisa dicapai dengan cara balampah. Contoh-contoh tujuan balampah yang ditemukan oleh Alfani Daud dalam penelitiannya, ialah untuk menjadi alim, memperoleh ilmu laduni, mencari sahabat gaib, mencari ilmu rahasia, memperoleh kekebalan, memperoleh kekuatan tubuh agar menjadi kaya, memperoleh kemudahan dalam mencari rezeki, memperoleh kemudahan dalam segala urusan, dihormati dan disegani orang. Juga ada orang banjar yang melakukan balampah agar mempunyai pengetahuan luas mengenai seluk beluk adat dan tradisi yang dipercayai, orang ini disebut dengan balian. Setelah berhasil memperoleh pengetahuan tersebut, seorang balian dapat dipercaya untuk menyelenggarakan kegiatan upacara yang bersifat khusus dalam adat mulai awal sampai selesai. Selain itu, balian juga memperoleh pengetahuan ini dengan cara berguru kepada balian tuha. Di masyarakat berkembang, anggapan bahwa orang-orang tertentu yang dipandang alim, memperoleh kealimannya itu terutama dari kegiatan balampah dan tidak dari semata-mata mengaji atau belajar. Ada cerita-cerita tentang orang yang berusaha memperoleh ilmu laduni dengan balampah di suatu kuburan keramat kekuburan keramat lainnya. Nabi Sulaiman dianggap, setidak-tidaknya di kalangan tertentu, sebagai pemilik segala hazanah yang tersimpan dalam perut bumi atau segala sesuatu berkenaan dengan tanah. Di kalangan pendulang intan dan emas berkembang berbagai bacaan agar bisa memaku isi perbendaharaan Nabi Sulaiman di suatu tempat dan kemudian membuka hazanah perbendaharaan tersebut agar mudah diambil. Bacaan atau mantra yang pertama dinamakan kunci bumi dan yang sebuah lagi kunci Nabi Sulaiman. Konon mengetahui nama anak Nabi Sulaiman yang tidak bertangan dan berkaki sehingga tubuhnya bulat mirip semangka berarti bergaul intim dengannya dan dengan demikian mudah memperoleh hasil bila melakukan usaha berhubungan dengan tanah atau bumi. Ada pun bentuk praktek balampah yang dilakukan di masyarakat banjar dapat berbentuk menjalin hubungan gaib dengan camariyah tubaniyah. Malaikat muakal, jin, macan, gaib, orang gaib mengerjakan amalan-amalan pada malam Jumat Bulan Purnama, amalan balampah puji dinah, melakukan mandi awet muda, mandi taguh, dan amalan-amalan lainnya yang mengadung unsure magis. Praktek balampah yang dilakukan di masyarakat banjar tersebut merupakan hasil dari interaksi Islam dengan budaya lokal pada saat awal disiarkan di Kalimantan Selatan khususnya. Hal tersebut dapat dilihat dari prakteknya yang bercampur dengan ajaran Islam seperti adanya pembacaan yasin, solawat serta doa-doa dalam bahasa Arab yang kemudian mendarah daging dan pada akhirnya dikenal sebagai budaya masyarakat banjar secara umum. Walahu aklam Selamat menikmati! 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 Selamat menikmati!